Subsidi BBM yang melonjak membebani pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Apa saja kemudian pilihan kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah seperti buah si Malakama ini? Antrian warga di stasiun pengisian bahan bakar umum belakangan menjadi pemandangan umum seiring pengurangan penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina. Perusahaan pelat merah yang dinakodai Karen Agustiawan terpaksa melakukannya agar kuota BBM bersubsidi tidak jebol dan tersedia hingga akhir tahun. Besarnya subsidi BBM menjadi masalah pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Hingga semester pertama tahun 2014 misalnya, pemerintah telah mengeluarkan Rp120,7 triliun untuk subsidi BBM yang sebagian besar dikonsumsi pengguna kendaraan di Jabodetabek ini. Di RAPBN 2015, pemerintah SBY Budiono mematok subsidi BBM Rp291 triliun, lebih tinggi dari alokasi APBN perubahan tahun 2014 yang sebesar Rp246,5 triliun. Di semester pertama tahun 2014 ini, ekonomi kita memang mengalami perlambatan. Apa yang akan dilakukan pemerintah baru menghadapi kesempitan fiskal dalam RAPBN? Apakah dengan menaikan harga BBM? Simbalah Kamang Harga BBM itulah topik terhadline sepekan ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Hari Azhar Aziz, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR dan FNDMS Simbolon, anggota Komisi Energi dari DPR. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1. Dan juga sudah hadir Don Bosko Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Arief Budi Susilo, pemimpin redaksi Bisnis Indonesia. Mas Arief, Bang Don, terima kasih sudah hadir. Memang belakangan ini ramai sekali. Bahkan sampai ke pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi di Bali. Naik tidak harga BBM? Saya boleh mulai dari sebelah sini. Mestinya naik nggak sih? Saya ingin komentari pertemuan Pak Jokowi sama Pak SBY. Tapi boleh dulu nggak? Naik nggak sih mestinya harga BBM? Kenaikan harga BBM tergantung pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan sekarang ada di Pak SBY sampai tanggal 20. Hitung-hitungan Komisi Keuangan? Hitungan Komisi Keuangan itu kan artinya nanti juga dengan Komisi Energi, dan banggar, dan itu sudah diapakan dalam, DPR ini kan terdiri dari berbagai macam fraksi ya, dan sudah ditunjukkan di APBNP 2014, yang kita menurunkan dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta. Itu yang kemudian menjadi keributan. Bukan kelangkaan, tapi sengaja supaya tidak melampaui pagu. Iya, itu sudah ketentuan undang-undang. Jadi, pemerintah ternyata juga menyetujui. Nah, nanti yang akan datang ini dikembalikan lagi ke 48. Dengan tentu kenaikan itu juga berdasarkan harga dunia yang diasumsikan di rancangan undang-undang APBN 2015. Kalau begitu, pengamatan media bagaimana? Ya, tadi seperti kata Nenung tadi, ini si Malakama. Nah, si Malakama bagi siapa saja, gitu. Ya, Presiden SBY juga ini si Malakama. Karena bagaimanapun tidak ada yang suka harga naik. Pemerintahan baru juga si Malakama, bagi kita rakyat biasa juga si Malakama. Jadi memang menarik. Tapi kita tunggu komentar beliau tadi soal pertemuan SBY sama Jokowi. Tapi kan ini kan cerita ini berulang-ulang sebetulnya. Mas Arief tahu ketika kita di lapangan sampai sekarang, yang kita periksa hampir setiap tahun anggaran adalah soal BBM. Dan itu dari berulang-ulang, berulang-ulang. Itu menariknya. Iya. Mas Arief. Jadi kalau kita melihat postur dari APBN sekarang, memang tidak ada pilihan. Ini persoalan kita harus memilih saja. Apakah kemudian kita mengedukasi masyarakat ini untuk kemudian bersakit-sakit dahulu, tetapi kemudian dalam jangka menengah panjang bisa lebih sustain. Atau kita dimanjat terus, tapi kemudian negara tidak bisa melakukan apa-apa. Pak Effendi? Iya. Kalau tadi Bung Don sama Mas Arief menyampaikan bahwa ini baru ulang dan tidak ada pilihan, memang kita mencoba sedikit saja. Saya coba tambahkan ya. Bukan mau meluruskan, karena kualat meluruskan. Karena apa? Sepanjang tidak ada pembenahan di sektor hulu dan tata niaga, ya tata niaga migas ini, sampai kapanpun, pasti ngomoknya itu menjadi seolah-olah karena masalahnya hanya masalah harga. Masalah harga. Masalah ngomok beban subsidi itu terus. Nah, ini yang saya melihat ya. Saya melihat bahwa ada keberanian. Memang ciri Pak JK ini kan selalu ingin fast track gitu ya. Ingin memotong, sudahlah katanya. Segala risiko saya ambil alih. Ya kan kira-kira gitu. Saya ingin mengambil posisi, sudah percayakan kepada kami, kami alihkan sepenuhnya. Yang tadinya untuk subsidi itu kami alihkan untuk pos belanja yang produktif. Pasti hasilnya lain deh. Nah, percayalah kali ini kepada pemerintahan Bapak Keh Jokowi ini. Nah, kan gitu. Nah, ini kan soal trust ini. Sepanjang memang rakyat trust, kenapa tidak? Karena kalau kita urut kembali, apa yang sampaikan Mas Ari, Bang Don tadi, betul. Kita memang berputar. Terus selalu di tempatnya, di poros yang sama. Karena pembicaraan ini memang sudah beberapa waktu. Iya, karena apa? Kita selalu, kita ketergantungan akan BBM yang berbasis fosil, sudah sadar sebenarnya. Tapi kita tidak mau keluar. Kita tidak mau keluar karena apa? Iya, dan itu dibahas sudah berpanjang-panjang waktu itu ya. Pak Harik, nih, ketemuan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Karena sebelum pertemuan memang sudah santer kedengaran bahwa Pak Jokowi akan meminta pemerintahan, Pak SBY, juga ikut menaikkan sedikit harga. Iya, saya kira ini satu tradisi yang patut kita puji ya. Untuk transisinya ya. Untuk pemerintahan-pemerintahan yang akan datang. Yang kedua, memang ini menjadi permasalahan di sisi perencanaan. Kok perencanaannya itu diputuskan oleh satu pemerintahan lain, ya melaksanakan pemerintahan lain lagi. Tidak ada kesinambungan. Jadi mesti disusun di dalam undang-undang baru, mungkin nanti melalui Pak Jokowi, itu di masa transisi ada kewajiban Presiden yang sekarang mau berakhir berbicara dengan Presiden yang terpilih. Karena ini kan artinya, berarti kalau cuma Presiden yang sekarang ini, dia berdasarkan visi-misi Presiden yang sekarang, yang katakanlah agak berbeda dengan Presiden yang terpilih, maka tidak ketemu di dalam alokasi anggaran. Jadi mesti ada perintah undang-undang. Dan berarti undang-undang sisi perencanaan nasional harus diubah. Kalau saya melihat nggak terlalu, karena tidak mungkin kita mencari match itu. Karena pasti yang mengalahkan itu, pasti yang mengambil visi yang berbeda. Dari yang incumbent itu tidak mungkin. Tinggal waktunya mungkin, jatuh tempo pemerintahan itu, kita harus satukan dengan pada saat pemerintahan itu on. Jadi jangan jatuhnya 20 Oktober. Agar betul-betul habis itu, APBN tahun itu. Jadi benar-benar tahun baru dia gunakan. Dengan begitu tidak ada sisa di sebelah sana. Karena jujur saja tradisi yang masa transisi Kulonuon ini, ya oke lah. Itu sebagai hal yang budaya baik ya. Tapi tidak ada di dalam undang-undang konstitusi kita. Makanya tadi Pak Hari, ya sudah dibuat sekalian supaya resmi gitu ya. Tidak bertemukan ini lebih baik. Ini jauh lebih baik. Daripada tidak bertemu. Tidak ada masalah Pak. Tapi yang ingin saya katakan, seperti pertama tadi itu yang saya masih bilang, ini kan berulang-ulang. Saya ingat beberapa kali saya ikut perjalanan Pak SBY, soal BBM ini. Dia bilang sepanjang berkaitan dengan, apa namanya, kepentingan rakyat, saya pasang badan. Termasuk keengganan untuk menaikkan BBM, dan kemudian diturunkan beberapa waktu. Lalu kemudian 2 tahun lalu di HPN di Manado, Ken, yang sekarang ketuanya menjadi Menko Perekonomian, Pak Haril Tanjung, sudah menghitung-hitung dan harus naik. Ketika beliau jadi Menko juga tidak bisa, karena katanya Bohir Pak SBY tidak merestu itu, dan sudah jelas ketika ada pertemuan di Bali kan. Lebih karena soal politik. Yang ingin saya katakan hal yang lain lagi, kan soal krisis energi ini kan sudah diingatkan sejak lama, seperti kata Bung Effendi Simbolon tadi. Ini kan soal polisi energi nasional yang tergantung pada bahan fosil, yang kemudian tidak bicara sebagai kebijakan energi nasional, termasuk bahan-bahan alternatif. Tahun 2005 itu ahli dari BAPNAS itu sudah menulis tentang hal seperti ini gitu. Namanya Hanan Nugroho, perencana bidang energi BAPNAS. Sudah mengingatkan seperti ini, dan bahkan pada saat itu sudah bilang, kita itu jangan lagi berpikir sebagai negara eksportir minyak. Itu sudah import. Itu sudah hampir 10 tahun lalu kan. Dan kemudian kita masih mengulangi hal yang sama dan kita tidak selesai. Persoalan kita itu adalah siapa yang mau minum pilpait ini sekarang? Siapa yang mau minum pilpait? Ya, jadi saya coba menggarisbawahi mengenai politik anggaran dan sekaligus politik energi. Jadi sebetulnya apa yang kita hadapi sekarang ini adalah dampak dari keterlambatan yang saya kira sudah sangat terlambat untuk mengambil stand politik anggaran yang betul dan politik energi yang betul. Jadi kalau kita hitung Mbak Nunung, 5 tahun terakhir ini katakan rata-rata 200 triliun subsidi. Itu sudah 1.000 triliun yang kita bakar di jalanan dengan percuma, dengan sia-sia. Nah, padahal di sisilah yang kita mau membangun, katakanlah yang sering disebut infrastruktur, itu kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, kemudian kita bangun kilang minyak saja yang kapasitas 300 ribu barrel per hari dengan biaya 80 triliun, 5 tahun yang lalu diusulkan, sampai sekarang nggak kebangun. Padahal dengan katakan 1 juta barrel per hari, butuh 3 kilang saja dan cukup itu. Kalau ada politik anggaran yang betul, politik energi yang betul, selesai. Dengan siapa yang mau ambil stand itu sekarang? Siapa yang mau ambil itu? Kita akan bahas kira-kira bagaimana kemudian. Siapa yang mau ambil itu duluan supaya menjadi lebih baik? Kita akan kembali sesat lagi.